Tadi yang disampaikan itu kan semua dugaan, semuanya itu semacam skenario, mungkin ada di dalam satu skenario, nah itulah yang harus dibuktikan apakah itu memang terjadi, apa buktinya? Buktinya sudah disampaikan di film mbak, ini mau aku lanjutkan ya, di dalam film itu, abang kan belum nonton, pelakunya ada, di dalam video bukti yang disampaikan beberapa penjabat perintah untuk memilih kosong dua itu banyak di video ini. Terima kasih telah menonton! 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 Kok gak abang itu sebagai politik curang? Pop barrel itu di Amerika sah kok? Siapa bilang sah bang? Ada, ada aturannya. Itu lain lagi. Ada aturannya mengenai pop barrel? Tetapi kan diakui sebagai teori yang curang. Itu menurut satu perspektif. Nah abang ngakui dulu. Bukan. Saya hanya mau menarikkan begini. Kepala desa-kepala desa itu tidak bisa kita dikti. Mereka itu independen. Mereka itu memang kepala desa. Yang seolah-olah stratanya di bawah. Tapi mereka itu punya independensi. Mereka fight di bawah itu untuk memenangkan itu. Dan mereka punya independensi. Mereka terafiliasi mungkin dari seluruh partai politik yang ada. Dibantu oleh anggota legislatif. Padahal mereka kan gak boleh terafiliasi, Pak. Bukan maksudnya. Undang-undang desa melarang mereka. Maksudnya, beginilah. Beginilah, terafiliasi. Pasal 29, pasal 30, undang-undang desa. Melarang mereka mendeklarasikan. Tuhan teori. Bukan teori, pasal 29. Bukan maksud saya terafiliasi politik pilihannya mereka. Gak boleh, Bang. Gak boleh mereka menunjuk. Jadi di undang-undang desa, Bang. Tidak boleh. Mereka tidak boleh mendeklarasikan. Tidak dideklarasikan. Tetapi apa yang terjadi untuk di era Pak Jokowi sudah mendeklarasikan. Mereka itu independen. Mereka itu independen. Mereka bisa mendeklarasikan. Gak, Anda mau mengatakan kepala desa itu bisa didikte? Iya. Oleh siapa? Oleh pemerintah tertinggi. Mereka di bawahan pemerintah. Kalau mereka menolak mau diapain? Oh tidak bisa. Orang sudah melakukan deklarasi kok. Itu bukan. Kalau mereka menolak, misalnya ada misalnya upaya untuk memenaruhi. Abang saya jelaskan fakta empirik, abang lari ke teori. Bukan. Saya cerita teori, abang cerita empirik. Saya hanya mengatakan begini. Abang yang benarnya di mana? Begini, ada dua. Ini faktanya. Ini faktanya. Kepala desa. Jangan membahas teori. Abang jawab dulu. Kepala desa boleh mendeklarasikan dukungan atau tidak? Sekarang begini ya. Abang tidak menjawab. Saya lanjutkan. Mendeklarasikan dukungan. Kan itu sudah ada aturan yang sudah jelas. Kenapa harus dijawab. Nah makanya saya jelaskan. Yang saya maksudkan. Selama deklarasi mereka mengikuti keinginan Pak Jokowi. Yang saya maksudkan adalah. Sama sekali mereka tidak pernah dihukum berdasarkan undang-undang. Saya kira sudah ada. Pasal 29, pasal 30 undang-undang desa. Setiap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan akan disangsi. Dan tidak terjadi sangsi. Desa mana? Coba tolong sebutkan dari sekian desa. Makanya Abang tidak nonton. Ada delapan asosiasi yang mewadahi hampir 81 juta DPT dalam pemilu. Tidak satu pun diberikan sangsi. Tiga Ali Tata Negara Bivitri Susanti Zainal Arifin Muhtar Ferry Amsari Memaparkan dugaan kecurangan pemilu di film dokumenter Dirty Vought. Paketum Partai Gerindra Fadlizon menyebut ketiga sosok itu dulunya adalah tim dari Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD. Mulanya Fadli mempertanyakan waktu perilisan film dokumenter tersebut Saat Masa Tenang Pemilu 2024. Dia meyakini ada maksud politis dari film Dirty Vought itu. Harusnya dilakukan gak usah dipas-pasin. Jadi kesannya itu memang politis. Menunggu momentum politis. Nah, harusnya jauh-jauh hari dong. Kalau mau lakukan edukasi dan literasi. Kenapa gak di masa kampanye? Kenapa gak dari sebulan yang lalu? Kenapa gak dari dua bulan yang lalu? Ujarnya. Kritikan seperti itu dinilainya hal yang biasa. Apalagi tiga edisi pemilu sebelumnya, Fadli mengaku menjadi orang yang kerap melayangkan kritik. Kenapa harus menunggu momen di masa tenang? Itu kan tidak bijak begitu. Kalau menurut saya, padahal kritik itu biasa-biasa aja. Saya mengkritik udah tiga pemilu belakangan ini. Gak ada apa-apanya. Kritik mereka dengan kritik saya dulu. Sambungnya. Menurut Fadli Zon, kritik bagus untuk mengawal demokrasi. Meski demikian, ia mempertanyakan mengapa kritikan baru diungkap sekarang. Jelang pemungutan suara. Ini masukan-masukan itu bagus. Tapi harusnya jauh-jauh hari. Kalau saya mengkritik soal pemilu itu, dari tahun 2009, 2014, 2019. Kita nungguin akademisi ini dari 25 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi baru bunyi belakangan. Tapi fungsi intelektual akademisi penting untuk memberikan masukan. Memberikan kritik untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Katanya. Fadli Zon kemudian menyebut tiga pakar di dalam film pernah menjadi bagian dari tim percepatan reformasi hukum di bawah ex-menko polhukam Mahfud MD. Termasuk saya mention juga di ex gitu. Ternyata dulunya adalah tim Pak Mahfud. Ya, gak ada masalah juga. Ini sebuah kebetulan yang presisi saya bilang. Gak ada masalah kita sih. Tapi sesungguhnya kalau kita percaya kepada kedaulutan rakyat, serahkanlah pemilu ini kepada rakyat. Katanya. Perlu diketahui, tim percepatan reformasi hukum dibentuk oleh Mahfud MD saat masih menjabat sebagai menko polhukam. Faktanya, tim percepatan reformasi hukum dibentuk atas arahan dari Presiden Jokowi untuk mengatasi carut-marut hukum di Indonesia. Mengutip hukum online, pembentukan tim tersebut tertuang dalam keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023 tentang tim percepatan reformasi hukum. Belayi tersebut ditetapkan 23 Mei 2023 dan memuat 8 poin utama, termasuk mengatur tugas tim untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas mengkoordinasi kementerian atau lembaga serta mengevaluasi empat agenda prioritas. Empat agenda prioritas yang perlu dievaluasi yakni reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Dari tim tersebut, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan Ferry Ansari masuk dalam anggota kelompok kerja reformasi sektor perundang-undangan. Tim-tim tersebut ditugaskan untuk merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum, menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengkoordinasikan kementerian atau lembaga, juga mengamasi agenda prioritas. Mengutip laporan final tim percepatan reformasi yang diunggah polkam.go.id pada 14 September 2024, disampaikan bahwa tim tersebut dibentuk atas perintah Presiden Jokowi. Jokowi memberikan perintah untuk Menko Polhukam untuk membentuk tim percepatan reformasi hukum, karena banyaknya peristiwa yang menodai dunia hukum Indonesia secara berulang. Meskipun pemerintah melakukan berbagai upaya berbaikan, namun hukum terus diabaikan dan menciptakan pandangan negatif dari masyarakat. Carut-marutnya hukum di Indonesia juga tampak dari data statistik Indeks Demokrasi, Indeks Negara Hukum, dan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang memberikan hasil tidak menggembirakan. Oleh karenanya, Jokowi merespon berbagai permasalahan tersebut dengan memerintahkan Menko Polhukam membentuk tim percepatan reformasi hukum. Tim itu dimaksudkan untuk perbaikan fundamental di bidang hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum benar-benar dapat menujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD telah menyerahkan hasil dari tim percepatan reformasi hukum. Saya terima hasilnya yang secara umum bagus. Presiden memang melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum, yang kemudian meminta Menko Polhukam melakukan pembenahan dan tindak lanjuti termasuk dengan membentuk tim percepatan reformasi hukum ini. Yang hasilnya akan segera kita sampaikan kepada Bapak Presiden, Ujar Mahfud pada serasa 12 September 2023, dikutip dari laman resmi Menko Polhukam. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tim reformasi percepatan hukum adalah tim bentukan Menko Polhukam atas rekomendasi dari perintah dari Presiden Jokowi, bukan bagian dari tim Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024.